Indonesia bergerak maju melintasi berbagai rintangan. Sejalan dengan hal itu, ITS senantiasa mengambil peran dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945, ITS yang didirikan dengan semangat kepahlawanan 10 November oleh para pendahulu, melahirkan ilmuwan, teknolog, inventor, inovator, dan pengusaha yang memberi warna pada peran ITS selama 6 dekade keberadaannya. Sepak terjangsivitas akademika ITS menjadi penguat validasi dalam perjalanannya, berkontribusi untuk negeri. ITS sebagai pusat inovasi teknologi berupaya memajukan kemanusiaan, memecahkan masalah-masalah yang dihadapi bangsa Indonesia di berbagai sektor sesuai dengan semboyan Advancing Humanity. Menyongsong era industri 4.0 yang makin kompetitif, ITS merespon dengan pendirian program studi baru antara lain teknologi kedokteran, inovasi digital, rekayasa kecerdasan artifisial, teknik lepas pantai, teknologi pangan, dan masih banyak lainnya. Seiring dengan semakin kuatnya reputasi internasional ITS, mitra-mitra dari perguruan tinggi luar negeri turut memberi warna. Seiring semakin besarnya kontribusi sebagai inovator teknologi, inovator sosial, dan wirausaha inovatif, sivitas akademika ITS telah membuktikan dengan begitu banyaknya rahian prestasi di tingkat nasional maupun dunia. Mengunci gelar juara umum, kontes robot Indonesia 5 kali berturut-turut, juara umum, Mastik 3 kali berturut-turut, serta juara 3 dunia, kontes mobil hemat energi, Shell Eco Marathon. Selain itu, Timbaru Nastra ITS adalah juara dunia bertahan 5 kali berturut-turut pada ajang International Robobot Competition, menjadikan bukti penguasaan teknologi robotik yang dimiliki oleh ITS. Kontribusi ITS di bidang perhubungan dan pariwisata. Kapal pariwisata yang dibuat sesuai instruksi Presiden agar bisa melihat pemandangan bawah laut di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, dan Bunaken, Sulawesi Utara. Kapal pariwisata ini dibuat dengan desain Eco Glass Bottom Boat atau bahan kaca pada lantainya maupun bahan lain yang tembus padang di bagian bawah kapal. Sejak tahun 2020, ITS bekerja sama dengan pemerintah Republik Indonesia mendesain sebanyak 4 unit kapal wisata bottom glass, di antaranya 2 unit kapal wisata bottom glass camataran yang ditempatkan di Labuan Bajo, NTT, dan 2 unit kapal wisata bottom glass trimaran yang ditempatkan di Bunaken, Sulawesi Utara. Karya ini merupakan kontribusi strategis ITS di sektor perhubungan laut dan sekaligus memperkuat sektor pariwisata. Kontribusi ITS di bidang transportasi publik Lintas Raya Terpadu atau LRT Jakarta Bogor Depok Bekasi atau Jabodebek sebagai salah satu transportasi umum yang modern menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi kemacutan ibu kota. Mendukung hal tersebut, dosen Departemen Desain Produk Industri Institut Teknologi 10 November, Dr. Agus Mideharto, dia dipercaya menjadi desainer untuk bagian eksterior dan interior kereta penumpang di LRT Jakodebek ini. Diharapkan kereta ini dapat menjadi solusi bagi kebutuhan masyarakat akan transportasi publik yang nyaman serta dapat membantu mengurangi kemacetan yang timbul karena penggunaan kendaraan pribadi. Dengan kontribusinya, ITS memperoleh penghargaan prestisius dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di ajang Hub Space Cross KAI Expo 2023. Kontribusi ITS di bidang industri elektronik dalam negeri. ITS bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berupaya untuk meningkatkan kesetaraan, kemudahan, dan kesempatan yang sama dalam mengakses bahan ajar melalui produk digits di daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar di wilayah Republik Indonesia. Teknologi digits tersebut diproduksi secara massal di PT Panggung Elektrik Citra Buwana dengan Ali Subroto Untario yang merupakan alumni teknik elektroites sebagai presiden direkturnya. Kerjasama ini merupakan implementasi dari model triple helix ABG atau Akademik, Business, and Government secara nyata. Berbekal pengalaman panjang berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan global. Kontribusi ITS untuk masyarakat di daerah 3T. Kerjasama bangkit cenderawasi ITS dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia di latar belakangi atas tingginya kesenjangan perekonomian di Papua akibat sulitnya jangkauan transportasi. ITS juga melakukan pemberdayaan pemuda Papua dalam membuat longboard Keahlian baru tersebut diharapkan dapat menaikkan taraf ekonomi masyarakat Papua dalam memenuhi kebutuhan transportasi sehari-hari. Atas kontribusi ini, ITS memperoleh penghargaan pengabdian luar biasa dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. ITS juga memperoleh penghargaan SDGs Action Award 2023 dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atas dedikasinya di bidang air, energi, dan pertanian. ITS Menuju Entrepreneurial University ITS menjadi rujukan tertinggi di Indonesia yang menerima mahasiswa asing untuk berbagai program yang disediakan dalam upaya untuk menguatkan jajaring sebagai world class university. Saat ini, ITS mempersiapkan diri menuju Entrepreneurial University melalui penguatan unit bisnis di ITS dengan perismian ITS Mart, Creative Coworking Space, dan Fitness Center. Selain itu, kantin pusat ITS bagi pusat kuliner halal, aman, dan sehat yang dirismikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Penguatan ekosistem inovasi ditembuh melalui pembangunan kawasan sains terpadu atau sains teknopark. Penguatan PT ITS TechnoScience yang awalnya merupakan konsultan menjadi outlet produk inovasi ITS, ITS Food, ITS Mine, dan Hero, serta produksi alat-alat kesehatan melalui anak perusahaan bernama PT TechnoScience Medica yang memperoleh kerjasama produksi alat kesehatan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Berikutnya adalah penguatan Endowment Fund dari nominal awal 125 juta pada tahun 2019 yang pada tahun 2023 kini telah mencapai nominal sebesar 77,3 miliar. Angka ini akan terus tumbuh untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya guna mendukung kegiatan Tridharma Perguran Tinggi di ITS. Di saat kondisi dunia berubah dan tidak mudah diprediksi, ITS telah membuktikan diri mampu untuk terus beradaptasi, merespon perubahan tersebut dengan mengedepankan kemanusiaan. Advancing Humanity Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!